Pemirsa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar Selama Ramadan dan Irufitri 1445 Hijri Bank Indonesia sejauh Barat menyiapkan uang tunai senilai 13,2 triliun rupiah Layanan penukaran uang pun telah dibuka di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat Saat lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat muslim Indonesia Untuk berbagi uang atau salam tempel kepada anak-anak Karenanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap rupiah layak edar Bank Indonesia sejauh Barat menyiapkan uang tunai senilai 13,2 triliun rupiah Pada Ramadan 1445 Hijriah Layanan penukaran uang tersebut dibuka di kawasan Ciaiu Majakuni, Priangan Timur, dan Bandung Raya Di Bandung Raya layanan penukaran uang dilakukan di 21 titik kas keliling dan kantor Bank Indonesia Jawa Barat Mulai 26 Maret hingga 21 April 2024 Sedangkan di kawasan lain seperti Indra Mayu, layanan penukaran uang sudah dibuka melalui kas keliling Pada masyarakat tentu tidak ditangkapnya masyarakat Pemilai ini bisa dilakukan di disini-disi tak terbang Tekanan juga bisa dilakukan melalui kas kelilingnya Bank Indonesia Yang ada 21 titik, ini bisa diakses di bawah Indonesia Titiknya di mana sekitar Dan pada masyarakat nanti setiap orang bisa dilakukan dengan paket 4 juta rupiah Jadi mulai dari pertahanan 50.000 sampai dengan pertahanan 1.000 rupiah Bahkan selain dari jenis itu tadi, kita juga nanti ada pembukaran di stasiun Stasiun kelepati, ada di terminal Bahkan di beberapa keramaian Di Ciau Maja Kuning, layanan penukaran uang tersebut dibuka juga di mal hingga res area Sedangkan di Banu Raya, layanan tersebut pun akan dibuka di stasiun dan terminal Untuk membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan mudik Penyiapan uang tunai senilai 13,2 triliun rupiah oleh Bank Indonesia Sejauh Barat Telah mempertimbangkan ekonomi Jawa Barat yang diperkirakan tumbuh Seiring mobilitas masyarakat selama Ramadan dan idul fitri yang tinggi Selain itu juga disertai dengan akseptasi digital di Jawa Barat yang semakin luas Budi Hartati, Bandung TV